Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 179 lagi, yaitu sesi ke-6, fun time atau bermain, apa permainannya yaitu namanya tic-tac-toe. Nah bagaimana cara mainnya? Nah ini ada keterangannya, ada gambar dulu ya, ini gambar dan ini ada permainannya. Bermain permainan tic-tac-toe raksasa, ikuti perintah berikut ini ya. Nah nomor 1, buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang anggota, kemudian yang kedua, guru kamu akan membuat grid di whiteboard atau papan tulis. Nah ini gridnya ya, ini garis-garis seperti ini, nah ini disebut dengan grid ya. Nah kemudian, nomor 3, guru kamu akan memberikan pada kamu dan tim kamu sebuah kalimat langsung, dan kamu harus merubah kalimat tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Nah kemudian, jika kamu bisa merubah kalimat langsung tersebut menjadi kalimat tidak langsung, kamu bisa menggambar sebuah emotikon pada kotak tersebut. Nah ini dia ya, kotak-kotaknya, ini dianggap kotak, ini dianggap kotak, ini dianggap kotak ya, nah seperti itu. Nah kalau, jadi, kalau bisa membuat kalimat langsung itu menjadi kalimat tidak langsung, nah kamu buat sebuah emotikon seperti ini ya. Nah, di mana letaknya terserah, boleh di tengah, boleh di sini, boleh di manapun, kamu boleh terserah meletakkan emotikon yang ingin kamu gambar itu. Artinya, kamu berlawanan ya, jadi lawan kamu mungkin emotikonnya seperti ini, orang senyum, dan lawan kamu itu mungkin emotikonnya seperti ini ya. Nah, jadi berbeda emotikonnya, jadi satu lawan satu, satu tim lawan tim yang lain. Nah, kemudian nomor 5, jika kamu bisa membuat 3 emotikon dari grup kamu itu dalam bentuk sebuah garis, Nah, grup kamu itu menang, berbentuk garis seperti ini ya, seperti ini, nah ini garis ini ya, jadi boleh seperti ini garisnya, boleh seperti ini, boleh seperti ini, garis seperti itu, atau seperti ini ya, jadi terserah, pokoknya sejajar berbentuk sebuah garis. Nah, kamu bisa memblok, memblok, memblok kelompok lawan kamu itu dari membuat 3 emotikon dalam satu garis. Bagaimana cara membloknya? Nah, seandainya seperti ini ya, seperti nomor 3 ini ya, seperti gambar nomor 3 ini, harusnya kamu tidak membuat emotikonnya di sini. Ini kan sudah hampir membuat garis nih, yang ini, ya, yang gambar ini sudah hampir membuat garis, satu lagi garis, harusnya emotikonnya dibuat di sini, ya, di sini buatnya, emotikonnya, sehingga dia tidak, lawan kamu itu tidak bisa membuat sebuah garis, ya, nah seperti itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya, Sampai jumpa.